Intro Inilah ribuan calon penumpang arus balik di terminal pasir hayam Cianjur sejak Sabtu pagi hingga siang masih menumpuk di lokasi terminal pasir hayam Cianjur Sekitar 2000 calon penumpang arus balik bertujuan kembali ke Jakarta, Bogor maupun Bekasi Namun angkutan bus jurusan Cianjur, Jakarta mengalami keterlambatan datang ke terminal sehingga ribuan penumpang pun halus rela menunggu hingga berjam-jam bahkan saat datang mobil bus, para calon penumpang langsung memburunya hingga saling berlarian dan berdesak-desakan Calon penumpang mengaku sudah satu jam menunggu di terminal untuk menunggu kedatangan kendaraan bus Selain itu mereka juga mengaku memilih untuk kembali hari ini ke tempat pekerjaannya di Jakarta Pasalnya, hari Senin harus sudah mulai masuk kerja Aku mulai ke Jakarta Mau kembali bekerja begitu? Iya Kenapa enggak kemarin-kemarin? Soalnya kan di, apa sih, bukanya kan sistem kerjanya kan hari besok, hari Senin bukanya Sementara menurut kepala terminal, calon penumpang yang akan kembali ke perantauannya masing-masing sudah terjadi sejak tiga hari setelah lebaran meskipun sudah mulai masuk kerja Khusus di terminal Pasir Ayam, kita pantau dari pergerakan masyarakat yang pulang, terutama tujuan Jakarta, Merak, Bekasi, ini ada masih banyak lah Pihak terminal mencatat, tiga hari setelah lebaran, 7.300 penumpang arus balik sudah kembali ke Jabodetabek Sementara calon penumpang hari ini yang diperkirakan 1.500 hingga 2.000 penumpang yang akan kembali ke Jakarta setelah merayakan hari raya lebaran di kampung halamannya Heri Setiawan, Bandung TV